Partai Golkar sukses mendulang suara di seluruh Dapil di Lombok Tengah baik untuk Dewa Lombok Tengah maupun Dapil 7 dan 8 untuk Provinsi NTB Golkar berhasil menggondol 10 kursi di Dewa Lombok Tengah dan 2 kursi untuk Dewan Provinsi NTB Selanjutnya disusul Partai Kebangkitan Bangsa dengan jumlah kursi 6 untuk Dewa Lombok Tengah dan 2 kursi untuk Dewan Provinsi NTB untuk posisi ketiga perolehan kursi masing-masing Partai Demokrat dan Gerindra dengan merebut kursi 5 kursi Dewa Lombok Tengah dan 2 kursi untuk Dewan Provinsi NTB Selanjutnya posisi 4 yaitu Partai PKS dan Partai P3 dengan perolehan kursi masing-masing 5 kursi Dewa Lombok Tengah dan 1 kursi Dewan Provinsi NTB Kemudian disusul perolehan kursi Partai Nasdem dan Partai PBB dengan 4 kursi Dewan Lombok Tengah yang diikuti oleh Partai Hanura dengan 3 kursi Dewa Lombok Tengah dan 1 kursi untuk Dewan Provinsi NTB Sementara itu PAN hanya meraih 1 kursi untuk Provinsi NTB sedangkan Partai PKP ini hanya mampu mendapatkan 1 kursi untuk Dewan Lombok Tengah Budiman TV 9 Lombok Tengah